Assalamualaikum Hai guys, mari fokus pada materi yang akan dibahas di video kali ini dan gak perlu fokus sama buah pelang Oke, materi yang akan dibahas di video kali ini ini merupakan request dari salah seorang teman aku untuk membahas mengenai bagaimana menghadapi nyinyiran orang lain Mungkin teman-teman pernah ya berada di lingkungan dimana orang-orangnya itu serasa toksik Gak mau join dibilang gak tahu Udah join, gak jadinya gibah Asinan sehat dibilang sok-sokan Diimba ya Dikata gak asik Pakai barang baru dikata pramer Hidup minimalis dibilang pulit Nikah muda dikata bun buru Belum nikah dibilang perawan atau pejahat tua Belum lagi kalau punya anak Sasaran juridanya makin melebar tuh kemana-mana Selamanya, selama kita masih hidup Kita tuh gak akan pernah bisa terhindar dari nyinyiran netizen Dari omongan orang lain Kecuali kita tuh terdampar di sebuah pulau yang terkencil Yang pengguninya itu cuma hantu penunggu pulau Dan kura-kura yang numpang bertelur Tapi teman-teman yakin lingkungan yang sedang kita obrolin saat ini Itu adalah toxic society Atau jangan-jangan kita sendiri yang punya toxic behavior Sehingga menganggap lingkungan kita adalah toxic Bisa jadikan karena mungkin kita terlalu sering seudang Atau berperasa keburuk ke orang lain Sehingga kalau orang lain komen dikit Kita katain julid Padahal mungkin dia peduli Bisa jadikan Tentang aku memang suka julid Dikit-dikit nilid Dikit-dikit nilid Yaudah Kalau gitu pindah lingkungan aja Daripada sakit aku Maaf bu Saya mau punya cukup dana Untuk itu Saya kan bukan kulit-kulit Ya kalau gitu terima aja Terus Aku diam aja gitu nih julid Ya kalau kayak gitu Balas dengan hal baik Kasih makanan Kasih buah pelam Atau kasih Senyuman Kasih doa Tapi Cukup Cukupkan dengan tapi Hidup memang selalu ada tapi Cuman kalau kebanyakan ya Nggak akan ada habisnya Kalau kayak gitu Terlalu banyak tapi Itu menunjukkan bahwa Ada toxic behavior Di dalam diri kita Dalam hidup Memang selalu bakalan ada yang ngomongin Sebaik apapun kita Pasti ada Sesempurna Rasulullah aja Ada gitu yang ngejuliti Apalah kita yang kayak sebatas butiran Mari mas diseduh ilang Toxic adalah racun Dan untuk menghilangkannya Berarti perlu penawar Seperti kalau misal teman-teman keracunan gitu Kan biasanya perlu minum air kelapa gitu ya Biar racunnya ilang Biar netral lagi Ya sama Toxic yang ada dalam pikiran kita Itu juga perlu penawar Bagaimana Ini pendapat aku ya Teman-teman boleh setuju Boleh enggak Ibarat kehidupan kita adalah sebuah layar Dan omongan Nyinyiran orang lain itu adalah kotoran Jangan biarkan kotoran menempel di layar kita Bersihin Jangan biarkan layar kita terkontaminasi oleh kotoran Karena kita enggak akan bisa melihat apa yang ada di balik layar Karena kan ketutupan kotoran gitu ya Burang Yang pertama Perbaikilah mindset kita Terlepas dari lingkungan kita itu toxic atau enggak Mindset kita itu harus bersih dulu Dari kontaminan-kontaminan Di antara miliaran manusia Masa sih Isinya cuma netizen Nyinyir pinjulit Enggak mungkin gitu ya Pasti ada orang-orang yang senantiasa mendukung kita Mendoakan kita Ya minimal keluarga kita Atau orang-orang terdekat dari kita gitu lah ya Nah daripada fokus ke orang-orang yang Nyinyirin kita gitu ya Lebih baik kita fokus pada orang-orang yang senantiasa Membuka tangannya untuk kita Tapi Kalau teman-teman merasa Tidak ada orang-orang seperti itu di lingkungan teman-teman Fix Masalahnya mungkin bukan pada lingkungan kita Tapi mungkin pada diri kita Selanjutnya Balakoh dengan sikap yang positif Salah satunya bisa dengan Banyakin senyum Senyum adalah bahasa hati Bahasa kolbu Senyum adalah dasar kebaikan Jadi kita enggak gampang marah Enggak gampang sunyiton ke orang lain Kalau kita banyakin senyum Ada yang nyinyir Senyumin aja Tapi senyum sesuai kadarnya aja ya Enggak usah kebanyakan Apalagi kesembaran orang Karena itu bisa menimbulkan Orang yang kita senyumin jadi kegeeran Atau malah kitanya yang dikira gila Terus bisa juga tuh Selain kasih senyuman Kasih makanan Kasih oleh-oleh Kalau habis pergi Kasih bantuan Kasih doa yang baik Intinya Nyinyir enggak perlu dibalas nyinyir Julid enggak perlu dibalas dengan julid Karena kalau kayak gitu Apa bedanya Kita yang dijulidin Dengan mereka yang ngejulidin Ya enggak Tapi balaslah dengan kebaikan Tapi kalau teman-teman merasa Enggak sanggup Ya minimal diabaikan Orang yang nyinyirin kita Itu kan seolah mereka Sedang berusaha menjatuhkan kita Ini menegaskan status Bahwa kita itu posisinya Sedang berada di atas dia Jadi yaudah Kita menonton aja gitu Mereka dari atas gitu Ntar juga mereka capek sendiri Apapun yang terjadi Haters gonna hate Intinya Kita itu tidak akan Pernah bisa selamat Dari omongan orang lain Tinggal bagaimana Kita menikapinya Semua hanyalah soal Bagaimana menjawabnya Itu tergantung kita Dan nilai diri kita Itu tidak ditentukan Dari soalnya Tapi dari cara menjawabnya Dalam hal ini Berarti adalah Bagaimana kita Merespon nyinyiran orang lain Enggak perlu terlalu Ambil pusing Dengan nyinyiran haters Atau omongan orang lain Mending alokasikan Energi kita Untuk membuat karya Mencetak prestasi Dan melakukan hal-hal Positif lainnya Bila ada yang Membicarakanmu di belakang Teruslah berjalan Maka mereka akan Terus tertinggal di belakang Dan kita tinggal Say goodbye Yap itu tadi Tips yang bisa aku berikan Untuk menghadapi Nyinyinyiran orang lain Omongan orang itu Pasti selalu ada Kita pindah kemanapun Pasti akan ada yang Ngomongin Tapi kita itu bisa Memilih bagaimana Untuk meresponnya Tetaplah berbuat baik Ke orang lain Karena kebaikan Yang kita tanam Insya Allah Itu juga Yang akan kita tuai Semoga bermanfaat Dan dukung aku terus Untuk bisa tetap Mendebarkan kebaikan Melalui channel ini Dengan cara like Comment, share Dan subscribe Buat yang belum subscribe See you next video Selamat menikmati Selamat menikmati